Pemirsa seorang wanita membawa senjata api berusaha menerobos pengamanan istana Kepresidenan Jakarta. Wanita tersebut kini telah diamankan dan tengah diperiksa intensif di Polda Metro Jaya. Seorang wanita yang tidak diketahui identitasnya diamankan polisi dan anggota pas pampres di depan kerbang utama istana Kepresidenan Jakarta selasa pagi. Wanita muda bercadar ini sempat menodongkan pistol ke arah anggota pas pampres yang berjaga di depan istana. Melihat aksi nekat pelaku, petugas langsung merebut pistol dan mengamankan pelaku. Belum diketahui pasti motif pelaku, namun Kepala Staf Kepresidenan Muldoku menegaskan pihak kemana tidak kecolongan karena pelaku berhasil dicegah masuk ke kawasan istana. Kenapa ketangkep ya? Karena itu menunjukkan bahwa kita punya kesenggapan tinggi. Berikutnya yang kedua ini juga bagian dari awareness kita kepada masyarakat bahwa hal-hal seperti ini ternyata jangan diapikan. Kita harus waspada ya. Sementara itu Presiden Jokowi Dodo tidak berada di istana Kepresidenan Jakarta hari ini. Presiden tengah melakukan kunjungan kerja ke Kalimantan Timur guna meninjau infrastruktur di kawasan Ibu Kota Nusantara. Tim Liputan Ainews melaporkan. Pemeriksa polisi belum bisa pastikan motif dan asal senjata yang dibawa oleh seorang wanita yang diduga akan menerobos istana pagi tadi. Dan berikut keterangan selengkapnya dari Kapolda Metro Jaya Irjen Paul Fadil Imran. Ini akan mendalami secara objektif dan profesional peristiwa ini. Saat ini sedang ditangani sesuai dengan SOP dan akan terus kita lakukan pendalaman secara maksimal. Intinya siapapun yang melakukan pelanggaran aturan akan kita tindak sesuai dengan aturan yang berlaku. Jakarta sampai dengan saat ini tetap kondusif dan aman. Mengenai motif seperti yang saya sampaikan tadi sedang di dalam. Identitas sedang kita pastikan melalui teknologi face recognition melalui sidik jari elektronik dan kita tentunya melakukan wawancara secara langsung. Sehingga kita dapatkan identitas yang bersangkutan secara tepat berdasarkan SOP Scientific. Terima kasih telah menonton!